Sokongan dong masing-masing, bantu si ikhlasan aja, si ikhlasnya aja. Ini or, masa begini? Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan untuk kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Unggahan Hortman Paris di Instagram pribadinya selasa 31 Mei 2022 yang mempromosikan podcast Uya Kuya dengan bintang tamu Dr. Richard Lee membuat Rasman Arief Nasution geram. Dalam podcast tersebut, Dr. Richard Lee mengungkap sosok Rasman yang tak diketahui banyak orang. Ada yang lebih lucu lagi dan lebih memandukan lagi. Ini kayaknya kita sudah banyak semuanya, ada kewajiban semuanya, terus dia bilang apa? Eh dok, saya mau syukuran di kampung. Hah? Saya mau syukuran di kampung, kayak gitu. Sokongan dong masing-masing, bantu si ikhlasan aja, si ikhlasnya aja. Ini orang masa begini? Seperti diketahui, di podcast Uya Kuya, Dr. Richard Lee membeberkan kelakuan Rasman Arief Nasution yang menurut Dr. Richard sering meminta duit di luar profesinya. Saking anehnya, Uya Kuya bahkan sempat menyebut Rasman seperti ormas. Video tersebut langsung ditanggapi oleh Rasman Arief Nasution dalam sebuah video yang diunggah di Instagram di hari yang sama. Di situ, Rasman membantah semua ucapan yang disampaikan Dr. Richard Lee. Uya Kuya, namanya bukan Kuya Kuya, Uya Kuya. Coba, coba lurusin dulu bibirmu, biar saya jelasin ya. Pendengaran orang itu dari kalimatmu itu Kuya Kuya, namanya Uya Kuya. Nah, biar saya bantu nih, naikin ratingnya ya. Apa itu? Dari situ, apa yang kau sampaikan itu gak ada apa-apanya dibanding dengan dugaan kelakuan kau terhadap iklimakim yang sebentar lagi juga berproses hukum. Tambah lagi laporan menyusul yang kedua. Lihat aja, kau udah kewalahan, lihat tuh udah sih mau miring. Tadi juga saya tengok masih miring, kau lihat penampilan saya. Saya happy, enjoy dengan istri, dengan anak, dengan keluarga saya. Karena hidup ini bukan diukur dari kekayaan, tapi kalau kita ditantang-tantang, kau tahu apa tentang Dr. Richard Lee? So, Indonesia ini tahu saya yang menyelamatkan dia. Dan sekarang dia dalam proses P21. Ia juga menganggap Hotman Paris sangat berlebihan mempromosikan podcast Uya Kuya. Menurut Rasman, apa yang disampaikan Dr. Richard Lee tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kasus Hotman Paris yang dilaporkan melakukan pelecehan terhadap mantan asisten pribadinya Iklimakim. Sementara soal Dr. Richard Lee, Rasman mengatakan, mantan kliennya itu sebentar lagi akan memasuki fase yang lebih serius karena berkas kasusnya sudah dilimpahkan kekejaksaan dan sebentar lagi akan disidangkan. Bila perlu kau ikut jadi kuasa hukumnya di ungkatan saya nanti. Dan kemudian gak usah ngumpet-ngumpet kau, lalu kemudian saya sudah lihat kok podcastnya Uya Kuya dari Richard Lee. Itu juga menunggu waktu saja. Pernah jatuh. Terima kasih telah menonton